Ini adalah burung elang, burung yang terbang membelah langit dengan bendangan sayapnya yang elok. Burung ini merupakan simbol kegagahan. Tak heran jika Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara, di mana ciri fisik Garuda bersama dengan burung elang. Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat 17 jenis burung elang yang hidup. Setiap elang memiliki keunikannya masing-masing, elang jawa misalnya. Seperti namanya, elang ini hanya tersebar di wilayah pulau Jawa. Organisasi Konservasi Dunia atau IUCN memasukkan burung elang jawa dalam status endangered atau terancam punah. Di video kali ini, kita akan membahas selanjutnya mengenai spesies elang yang satu ini. Elang Jawa memiliki nama latin Nisaitus Bartelsi, yang merupakan salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Aci Pitridae dan Genus Nisaitus. Elang jawa memiliki tubuh yang lumayan besar, dengan panjang tubuh antara 60-70 cm, dan memiliki rentang sayap antara 110-130 cm. Kepala berwarna coklat, dengan ciri khas jambul tinggi yang menonjol, dan tengkuk yang berwarna coklat kekuningan. Sedangkan pada punggung dan sayapnya berwarna coklat gelap, paruh berwarna hitam, dan memiliki iris mata berwarna kuning. Belum ada cara pasti untuk membedakan elang jawa betina dan jantan, karena membutuhkan observasi secara langsung. Penyebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa, dari ujung barat Taman Nasional Ujung Pulau, sampai ujung timur di Semenanjung Belambangan Purwo. Namun, penyebaran elang jawa kini terbatas di wilayah dengan hutan premier, dan di daerah perbukitan berhutan. Sebagian besar ditemukan di separuh belahan selatan Pulau Jawa. Elang jawa menyukai ekosistem hutan hujan tropis yang selalu hijau, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Pada umumnya, tempat tinggal elang jawa susah sekali dijangkau, meskipun tidak terlalu jauh dari tempat aktivitas manusia. Elang jawa memiliki sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam untuk menjangkram masanya, serta memiliki daya penglihatan yang tajam. Elang ini juga memiliki paru bengkok yang kuat untuk mengoyak wangsanya, sebagaimana elang pada umumnya. Elang jawa berburu dari tempat bertengger di pohon-pohon tinggi dengan cepat menyergap wangsanya, baik yang berada di pohon maupun di atas tanah. Semisal berbagai jenis reptil, ayam hutan, burung-burung kecil, bahkan ayam kampung. Termasuk juga mamalia berukuran kecil, seperti tupai, kalong, musang, dan anak monyet. Masa bertelur elang jawa tercatat mulai dalam bulan Januari hingga bulan Juni. Sarang burung ini berupa tumbukan dari ranting-ranting pohon yang dibuat pada ketinggian 20-30 meter di atas permukaan tanah. Pohon yang ditempati burung elang ini merupakan jenis-jenis pohon yang tinggi, seperti pohon rasmala, pohon pasang, pohon tusam, pohon puspa, dan pohon kisiraum. Telur elang jawa biasanya berjumlah 1-2 butir dan di-erami selama kurang lebih 47 hari. Elang jawa memiliki sifat biologis yang hanya bertelur sekali dalam 2 tahun. Tidak diketahui secara pasti berapa populasi elang jawa yang masih hidup kini. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan Menteri Kehutanan yang berjudul Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Elang Jawa pada tahun 2013, kemungkinan jumlah populasi maksimum elang jawa hanya sekitar 200 ekor. Populasi yang kecil ini menghadapi ancaman besar terhadap kelestariannya, yang disebabkan berkurangnya habitat dan juga perburuan liar. Burung ini terus diburu orang untuk diperjuar belikan di pasar gelat sebagai satwa peliharaan. Karena kelangkaannya, memelihara burung ini seolah menjadi kebanggaan tersendiri sehingga menjadikan harga burung ini melabung tinggi. Populasi yang kecil dan penyebarannya yang terbatas membuat Organisasi Konservasi Dunia atau IUCN memasukkan elang jawa ke dalam status terancam punah. Demikian pula pemerintah Indonesia memasukkan burung ini sebagai hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Keberadaan burung elang telah diketahui sejak tahun 1820 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Ketika itu, Van Hesel dan Kuhul mengoleksi dua burung ini dari kawasan Gunung Salak untuk Museum Leiden di Belanda. Akan tetapi, pada akhir abad ke-19, spesimen burung ini masih dianggap sebagai elang berontok. Baru pada tahun 1908, atas dasar spesimen koleksi yang dibuat oleh Mark Bartels dari Pasir Datar Sukabumi, Seorang pakar burung dari Jerman, Ovinz, mengenalinya sebagai takson yang baru. Ia mengiranya sebagai anak jenis dari Spisaitus Kelarte, sejenis elang yang ada di Sri Lanka. Sampai pada tahun 1924, Profesor Stresman memberi nama takson baru tersebut dengan nama Bartelsi untuk menghormati Mark Bartels. Pada tahun 1950, dilakukan Saimbara untuk pemilihan lambang negara. Dari Saimbara itu, dipilihlah rancangan burung Garuda Sultan Hamid II dari Pontianak. Rancangan itu mengalami perbaikan dan masukkan dari Presiden Soekarno. Untuk membedakannya dengan Black Eagle, yang menjadi simbol negara Amerika Serikat, Presiden kemudian menambahkan jambul di kepala Garuda. Jambul di kepala ini identik dengan elang Jawa. Sungguh burung yang menakjubkan bukan? Jangan sampai burung elang yang cantik ini punah di kemudian hari. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share